Di sana ada Sulaiman dan juga Akhil. Salah satu di antara mereka dinobatkan menjadi terbaik pertama Hafiz Indonesia 2023. Dia adalah... Silahkan untuk wisudawan untuk kembali bersama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Terbaik perilakunya. Langsung saja nama yang akan disebutkan. Mohon maju ke depan, bersiap. Ini adalah penilaian Dewan Juri. Apsho, terbaik bacaan. Diberikan kepada... ...Asma Cirebon. Selanjutnya kita menuju ke kategori berikutnya. Ajwan, terbaik tajwidnya. Diberikan kepada... Nadia Inara, Tangerang. Selanjutnya untuk kategori ketiga. Akwa, terkuat hafalah. Dan untuk kategori ini diberikan kepada... Akhil Bengkalis. Selamat untuk Akhil. Selanjutnya, ahfaz. Terbanyak jumlah hafalah. Hafizah Bengkalis. Selamat untuk Hafizah. Selanjutnya untuk kategori kelima. Yaitu Ajma. Terindah bacaan. Diberikan kepada... Farid Lubuklinggau. Dan kategori terakhir. Yaitu Akrong. Terbaik Perilaku. Diberikan kepada... Selamat untuk... Kausar Semarang. Selamat untuk para pemenang kategori. Dan untuk itu, Kak Nabila. Kami mohon untuk memasang selempang juara kategori... ...kepada setiap pemenang. Kita mulai dengan terbaik... Bacaan, yaitu Afsoh. Diberikan kepada... Asma Cirebon. Selanjutnya terbaik... ...tajwitnya, Ajwan. Kepada Nadia Inara... ...dari Tangerang. Kita menuju ke kategori berikutnya. Kategori ketiga. Akwa. Terkuat hafalannya. Terkuat hafalannya. Diberikan kepada Akil Bengkalis. Kemudian hafal. Terbanyak jumlah hafalan. Begitu banyak yang hafal 30 jujus. Tapi Dewan Juri memilih... ...Hafiz Zoh Bengkalis. Menjadi penerima kategori ini. Dan selanjutnya, Ajmal. Terindah bacaan. Ini kita akui bersama. Farid Lubuklinggal. Suaranya yang... ...Masya Allah, luar biasa. Dan terakhir adalah... ...Akrok. Terbaik perilaku. Diberikan kepada... ...Kausar Semarang. Boleh tepukakan untuk... ...para pemenang di enam kategori ini. Selanjutnya, kami meminta... ...Bapak Halfi Nobery, selaku CEO Chairman... ...Shamil Qur'an. Untuk memberikan... ...apresiasi kepada para pemenang... ...perkategori. Uang tunai senilai 10 juta rupiah. Masing-masing mendapatkan 10 juta rupiah. Afsoh, Ajwad, Akwa, Ajmal, dan Akron. Ya, selamat kepada para pemenang. Masing-masing mendapatkan 10 juta rupiah. Terima kasih kepada Bapak Halfi Nobery. Hadiah juara kategori... ...dipersembahkan oleh Musab Al-Hibis. Dari Syamil Qur'an. Musab Al-Hibis. Musabnya para penghafal Al-Quran. Terima kasih Syamil yang selalu setia... ...bersama kami di sini. Tepuk tangan selalu dong. Untuk ke-6 pemenang kategori. Nah, selanjutnya... ...Kak Irfan akan mengumumkan... ...siapa yang dinobatkan menjadi juara 3-2-1. Untuk itu kepada pemenang kategori... ...berikut yang lainnya selain wisudawan... ...silahkan bisa kembali ke belakang... ...menunggu hasil akhir dari... ...perjuangan teman-teman kalian... ...di wisudawan kali ini ya. Silahkan, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. 21 peserta lain... ...sudah menunggu hasilnya juga di belakang... ...dan di hadapan kita... ...ada 3 wisudawan. Perjalanan dan perjuangan... ...sudah mereka lakukan. Akhirnya... ...kita akan segera mengetahui... ...siapa yang didobatkan menjadi terbaik ketiga... ...terbaik kedua dan terbaik pertama... ...Hafiz Indonesia 2023. Dan ini dia... ...hasilnya. ...kita akan membacakan komentar... ...dewan juri atas... ...penampilan kalian hari ini. Kita mulai dengan... ...komentar untuk Sulaiman. 10 tahun Mesir, 8 Jus. Komentar dari Kanabila. Mumtaz. Semua jawaban di fast question bagus. Benar semuanya. Kecuali penjelasan mahrots huruf Jim. Penjelasan sifat huruf bagus... ...walaupun agak tersendam. Komentar dari Sehusen Jaber. Bacanya sempurna. Alman Taben. Dan dari Abi Amir untuk Sulaiman. Semangat jaga ahlakmu. Kita menuju ke wisudawan kedua. Akil, 11 tahun Bengkalis, 7 Jus. Komentar dari Kanabila. Jawaban cepat dan juga tepat. Tadi agak sempat berpikir... ...saat penjelasan mahrots huruf Rho. Dan tadi contoh mat Tobi'i kurang panjang saja. Tapi penampilannya Mumtaz. Dari Sehusen Jaber. Bacaan Akil hari ini indah. Iramannya pun mantap. Jawabannya pun cepat dan tepat. Alman Taben untuk Akil. Dari Abi Amir. Jangan menutup diri dari nasihat. Koreksian selama ini sudah kamu lakukan dengan baik. Bagus Akil. Kita menuju ke wisudawan ketiga yaitu Kausar. 11 tahun Semarang, 15 Jus. Komentar dari Kanabila. Penjelasannya baik ada kelebihan saat menjelaskan huruf H. Tapi penampilan kamu Mumtaz. Dari Sehusen Jaber. Bacaan mantap. Suara mantap. Iramannya pun indah. Tadi memilih untuk berhati-hati untuk menjaga suara. Dan dari Abi Amir. Untuk Kausar. Tadi ada Wakof. Jika bisa membaca satu ayat dengan satu nafas. Akan lebih baik lagi. Jaga ahlakmu. Itu dia komentar Dewan Juri atas penampilan ketiga wisudawan. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Silahkan kepada orang tua untuk mendampingi anak tercinta. Segera kita mulai. Kita mulai dengan juara ketiga. Hafiz Indonesia 2023. Dia adalah... Apakah dia adalah Sulaiman? Atau Akil? Bisa jadi Kausi. Dua juri memutuskan. Terbaik ketiga. Hafiz Indonesia 2023. Adalah... Selamat untuk Kausar Semarang. Alhamdulillah selamat untuk Kausar Semarang. Dinobatkan menjadi terbaik ketiga. Hafiz Indonesia 2023. Di hadapan kita ada dua wisudawan. Di sana ada Sulaiman. Dan juga Akil. Salah satu di antara mereka. Dinobatkan menjadi terbaik pertama. Hafiz Indonesia 2023. Dia adalah... Selamat untuk... Selamat untuk... Dua juri memutuskan. Akil Bengkalis. Selamat untuk Akil Bengkalis. Juara pertama. Hafiz Indonesia 2023. Sulaiman Mesir. Juara kedua. Hafiz Indonesia 2023. Dan Kausar menjadi juara ketiga. Hafiz Indonesia 2023. Ini dia hasil yang kita nantikan sebulan ini. Akil layak dinobatkan menjadi juara pertama tahun ini. Dan kita akan lihat bersama ini dia nilai akhir untuk mereka. Di sana Akil 148 poin. Beda satu poin saja. Dengan Sulaiman di 147 poin. Sementara Kausar beda dua poin. Yaitu 145 poin. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk persaingan yang sangat ketat. Di Bapak Wisuda Akbar kali ini. Sini Bapak. Bingung gak ada yang mau dipeluk. Selamat ya Abi. Mama dan juga Umi. Untuk itu. Kebahagiaan ini akan lebih lengkap. Ketika mereka diberikan apresiasi. Untuk itu kepada Abi Amir Faisalfat. Kali ini Abi. Untuk memberikan medali. Kepada para juara. Diberikan kepada Kausar Semarang. Kemudian juara kedua. Diberikan kepada Sulaiman Mesir. Dan juara pertama. Medali emas. Diberikan kepada Akil Bengkali. Selanjutnya Kak Irva minta kesedihan dari Sehusen Jabir. Untuk memberikan parsel dari Syamil Qur'an. Kepada para juara. Juara ketiga. Kemudian juara kedua. Dan juga juara pertama. Terima kasih Syamil Qur'an yang selalu setia bersama dengan Hafiz Indonesia. Sudah bertahun tahun ini. Selanjutnya kami meminta kesedihan dari Ibu Tia Dwi Sunu. Selaku Chief Executive Officer TD Travelindo. Untuk memberikan Giant Check hadiah umroh. Kepada para juara. Juara ketiga, juara kedua, dan juara pertama. Masing-masing mendapatkan dua paket umroh. Terima kasih untuk TD Travelindo. Selanjutnya kepada Bapak Tantan Sumartana. Kami meminta untuk menyerahkan hadiah. Giant Check uang tunai untuk para juara. Juara ketiga. Diberikan kepada Kausar Semarang. Uang tunai. Senilai 50 juta rupiah. Dan untuk juara kedua. Sulaiman Mesir mendapatkan uang tunai 75 juta rupiah. Dan untuk sang juara. Akil Bengkalis. Mendapatkan uang tunai senilai 100 juta rupiah. Selanjutnya ada piala yang akan segera diberikan. Kepada sang juara. Tapi sebelumnya kepada Bapak TGP. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanallah. Wa alhamdulillah. Wa ala ilaha illallah. Wallahu akbar. Kalimat al-Baqiyatussalihat itu. Menurut saya salah satu yang paling pas. Menyaksikan ada 24 putra-putri kita yang menurut saya semuanya juara. Dan insya Allah akan membawa berkah untuk Indonesia. Alhamdulillah. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa benarlah apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Kami sungguh-sungguh telah memudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk diingat, dan juga untuk dihafalkan, serta untuk diamalkan. Anak-anak kita ini contoh yang nyata. Bukti hidup dari kebenaran firman Allah tadi. Maka saya mengajak kita semua, bahwa sekarang kita sudah berada di akhir bulan Ramadan. Puasa boleh saja berlalu, tetapi Al-Quran, lahir batinnya, harus selalu bersama kita. Selamat anak-anakku. Jazakumullah khairan kathirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak TGB, kesediaannya untuk memberikan piala kepada sang juara. Kita sambut ini dia, terbaik pertama, sang juara kita, Akil Bengkalis. Akhirnya, kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan kita bisa lalui bersama dengan begitu banyak pahala insya Allah untuk kita semuanya. Karena dimaknai dengan berbagai macam ibadah untuk Allah SWT. Takoblallahu minna waminkum, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf, lahir dan batin. Kak Irfan pamit, ini dia sang juaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.